Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya B channel jadi kali ini saya akan mentutorialkan cara untuk membersihkan throttle body tanpa reset jadi nanti kita tanpa reset tanpa reset tapi juga kita tanpa membongkar sensor-sensor yang ada di bagian sini ini sensornya nanti tidak kita buka nah ini motornya vario kayak gini vario 125 yang lama oke langsung aja kita bongkar satu persatu yang pertama kita lepas dulu ini kita lepas apakah boleh membuka throttle body tanpa reset ECM boleh asalkan kita tidak membongkar bagian sensor-sensor yang ada di bagian sini terutama sensor TPSnya kalau sensor TPS tidak kita buka itu bisa kita tidak meresetnya ya kemudian soketnya kita lepas nah disini ada tiga soket injektor IACV sama sensor TPS ya yang bagian bawah kemudian kita lepas ini ini kita lepas selang injeksi ini dia kemudian kita lepas ini mur 12 ya 12-an kita lepas untuk vario kayak gini itu termudah ya untuk melepas throttle body-nya kemudian yang bawah kita putar sampai lepas semurnya kemudian tinggal kita tarik tinggal lepas aja nah kayak gini ya kemudian lanjut kita lepas ini dia apa namanya ini baut manipul ya ukuran 10 ya dibuka pakai kunci T ukuran 10 juga oke tinggal kita lepas aja kayak gitu nah ini dia bautnya ada dua ya nah kayak gini bautnya oke kemudian tinggal kita angkat aja tinggal kita lepas kayak gini ya tiongkai kayak gini sambil diputar juga boleh kalau susah biasanya kurang kendor ya ya nah ini kurang kendor biasanya kalau susah ya oke total body sudah terlepas ya kan sangat mudah kan untuk melepas throttle body nya vario ini lihat kotorannya ya kan kotorannya sangat banyak sekali oke lanjut kita bersihkan ya oke lanjut kita bongkar ya nanti kita membersihkan menggunakan bensin atau pertalit seperti ini ya kemudian kita juga pakai ini namanya injector cleaner atau karburator cleaner ya ini buat ngerontokin kerak yang ada di bagian dalam sini nah kayak gitu ya lihat dalamnya warnanya hitam seperti itu ya pasti kotorannya sangat banyak sekali ini silahkan dilepas dulu ya oke kemudian lanjut kita buka menggunakan kunci T ukuran 8 nah di bagian sini ya oke lanjut kita lepas aja caranya seperti ini ini kita tahan pakai kaki ya T nya kemudian dipasangkan ini tinggal diputar aja ininya nah kayak gitu putar lagi ya ya kan lepas kan oke kemudian tinggal kita putar-putar kalau motor nggak bermasalah ya nggak mereset nggak apa-apa kita membersihkan boleh tanpa mereset oke kita lanjut nah dalamnya kayak gini sangat kotor sekali ya ya kan nah udah parah juga ya ini ya kotorannya sampai kayak gini ya kan terlihat ya kotorannya oke 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 lanjut kemudian kita lepas dulu ini disini ada o-ring ya o-ring kayak gini kita lepas kemudian tinggal kita bersihkan aja jangan lupa di bagian sini ada setelan angin ya ini setelan angin bukan setelan gas kalau setelan gas itu adanya disini nah ini setelan gas jangan merubah ini ya itu nggak boleh dirubah nah ini kotorannya cukup banyak juga nah ini dia hitam-hitam kayak gini langsung aja masukkan kemudian dimasukkan juga ini lanjut kita bersihkan kayak gini ya nah kotorannya juga banyak sekali coba kita semprot nanti akan kelihatan ya kotorannya kayak apa ya kan nah keraknya langsung rontok kan nah keraknya kayak gini hitam kayak gini ya di bagian sini juga hitam nanti akan terlihat putih ya ya kan jadi putih kan nah itu kotorannya sangat parah sekali ya atau sangat mengerak keraknya sangat banyak sekali ya kan sampai kayak gini yang tadinya warna hitam sekarang warna putih kan nah karena itu kerak yang ada di bagian dalamnya ini ya sambil di gini-ginikan juga boleh lihat bensinnya sampai warna hitam kayak gini oke kita lanjut kayak gini kita bersihkan bagian dalamnya juga untuk harga injektor cleaner sekitar 28 ribu ya anggap aja 30 ribu gitu itu bisa beberapa kali pakai ya bahkan bisa sampai 10 kali pakai kalau keraknya susah diangkat langsung aja semprot dijamin keraknya langsung rontok ya kan oke gimana kita semprot pakai kompresor apa enggak karena saya enggak punya atau belum punya nah kita bisa menjemurnya ya kita bisa nunggu kering karena sudah bersih kayak gini tinggal nunggu kering aja oke tinggal nunggu kering kemudian di bagian sini kotornya juga sangat banyak sekali ya lihat keraknya kayak gini apa enak motor kayak gini ya saya tanya enggak enak lah lanjut kita bersihkan juga kita kuas-kuas kayak gini sambil kita semprot-semprot sambil kita buka trotelnya ya nah ini trotelnya kita buka kayak gini set tahan pakai tangan langsung aja kita semprot ya kotorannya sangat banyak dan langsung rontok ya ya kan dalamannya langsung rontok itu warnanya langsung putih ya bagian dalamnya bagian dalamnya bagian sini juga kita semprot semprot ya sambil ini juga di semprot ya bagian lubang tadi lubang apa namanya biasanya kotorannya juga banyak sekali ini ya oke lanjut kita bersihkan lagi sampai benar-benar bersih bagian dalamnya bagian dalamnya sambil dilihat diginikan ya nah diputar gini lihat apakah masih ada kotoran atau tidak kalau tidak ada kotoran lanjut kita jemur supaya kering ya tenang dikeringkan bisa kok tanpa kompresor ya jadi tidak perlu kita punya kompresor dulu baru kita berani buka kayak gini tidak perlu yang penting kita punya ini injektor cleaner itu sudah bisa merontokkan semua keraknya ya oke ini sudah bersih lihat ya beda kan dari sebelumnya kotorannya sudah bersih semua ya oke lanjut lanjut kita bersihkan ini nah ini kita bersihkan juga nah lihat pastikan ini berlubang ini kan ada lubang-lubang nah ini tidak boleh buntu ya harus kayak gini nah berlubang-lubang kayak gini dan juga bersih oke tinggal kita keringkan nanti tunggu kering kemudian kita pasang ya setelah berhasil dikeringkan atau sudah kering ya nah ini sudah kering oke lanjut kita pasang ini nah pertama kita pasang dulu o-ringnya ya nah o-ringnya ini kita pasang kemudian lanjut kita pasang ini ya nah ini jangan sampai kebalik kalau kebalik nanti gak bisa ya oke gini lanjut kemudian kita pasang ya set nah ini bawah gelapannya ada dua tadi lanjut kita pasang buat teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar ya tapi sebelumnya klik dulu tombol like-nya kemudian subscribe-nya ya oke tinggal kita set set oke kita kencangkan ulang set set oke kencang satunya juga set set oke sudah kencang kemudian tinggal kita pasang setelanya ini nah ini setelanya kita pasang ini kita kencangkan penuh ya atau kita pentokkan dulu kita kencangkan pentok kalau sudah dikencangkan pentok kemudian kita putar balik dua putaran penuh dulu ya nanti kita setel di atas oke setengah satu setengah dua ya oke dua nanti kita setel ulang setelah motornya dinyalakan oke lanjut kita pasang di motor ya jangan lupa ini tadi ada uringnya nah kayak gini oke nah jadi bersih ya dalamnya beda sama yang sebelumnya tadi yang warnanya hitam pekat ya kayak lubang hitam gitu ya ini oke ini lanjut pertama kita pasang dulu ini ke bagian filter ya nah ini kita pasang kayak gini oke kemudian kita pasang oke kemudian kita pasang di bagian sini lanjut kita pasang mur atau baut maksudnya baut sepuluhnya ya kita pasang dulu set satunya set 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 oke tak tak gitu aja ya tak oke oke sudah kemudian kita pasang ini selang injektornya gimana mudah kan service total body kita pasang dulu sensor TPS ya soketnya kita pasang satu kemudian sensor IACV nya dua tiga tenang ini gak akan terbalik karena gak bisa dibalik-balik ya oke kemudian setelah ini kita pasang ini nah caranya masang gini ini kita pegang kayak gini ya kita masukkan set kita putar ke depan tarik ke belakang set masukkan sini nah kayak gitu oke tinggal kita kencangkan aja oke dicoba kemudian kita kencangkan pakai mur dua belas eh baut dua belas maksudnya ya atau kunci dua belas murnya dua belas set 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 oke kemudian tinggal kencangkan ini jangan lupa ya ini kita kencangkan yang baut selang filternya tadi ya oke mantap sudah selesai tinggal kita setel aja ini nanti ya setelah motor nyala oke oh ya tadi sebelumnya kalau sokat-sokat ini dilepas jangan sekali-kali ngontak on ya ya oke oke kita lanjut untuk cara menyetelnya tadi ya yang ini oke motor kita nyalakan oke kita tunggu turun dulu biasanya kan kalau habis di starter kan naik dulu kemudian turun nah ini sudah turun tinggal kita setel aja gimana ya kurangnya tambahin sedikit coba ya kita putar kita kendorkan seperempat kayaknya terlalu tinggi kita balikkan ke dua ya kita kurangin lagi seperempat oke ini motor pasnya dua putaran penuh ya nah tadi dua putaran penuh oke jadi seperti ini dia digas-gas juga sudah enak ya kan oke jadi seperti ini ya cara untuk membuka throttle body Vario 125 yang lama tanpa reset ECM oke terima kasih jangan lupa like-nya ya kemudian sesuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati